Setelah satu apotek di Paris, karena gue lagi gak enak badan banget Jadi gue memutuskan untuk beli obat dulu Jadi disini gue beli obat pilek karena gak enak badan banget Ini ada active fat gitu, cuma dia kayak beda gitu loh Thank you very much Yeah, thank you Ini tiketnya Diambil disini Nah, sekarang kita udah nyampe di Disneyland Wih, gila dingin banget Ini suara aku agak serak-serak gimana gitu Karena aku lagi flu berat Dari kemarin gak sembuh-sembuh Gila, dingin banget nih 3 derajat tadi Let's go Yeah, guys, you're looking at a look at a view Orang-orang udah pake L2Opi lucu-lucu ini Ada banyak yang gemes-gemes Sampai jumpa di video selanjutnya And I thought, wow, if I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Nah, jadi ini adalah rare Kalau misalnya kita mau perjalanan yang agak jauh gitu Dan kalau misalnya rare itu ada yang ke bawah Yang di bawah situ Dan ada yang di atas juga Aku mau duduk di atas aja Kayaknya kalau masalah painting Paris sama Indonesia gak ada bedanya deh Sang-sangat banyak coret-coretan gitu Gak terlalu bersih juga sih Tapi kayak yaudah biasa aja gitu Iya, iu Terima kasih telah menonton! 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 Nah di sini juga ada gantungan-gantungan gitu Harganya murah deh, 5-1 euro gitu Udah nyampe guys Kalau yang mau beli oleh-oleh bisa di sekitaran Mineral Eval sini Harganya gak terlalu mahal-mahal banget sih Udah nyampe di Eval Tower Kalian kalau misalnya mau naik ke sana bisa juga Nanti tinggal beli tiketnya aja Mengin banget Nanti kalian bakalan banyak nemuin namanya Krebs Terus abis itu wafel Terus ada cheese toast Aku beli yang Krebs Nutella 3 kebab sandwich 3 kebab Cebata Masih sibuk 1 liter 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 Terima kasih Wih Perfect combine banget 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter 2 liter Sekarang udah sampai di Musa di Labre Itu dia Masih jauh Kita mau jalan Oh oh my God Tau saat Nah harusnya disitu piramidnya, cuman gak tau kenapa deh ditutup gitu entah dia dibangun atau gimana aku kurang tau cuman di sekitaran sini juga ada bangunan-bangunan bersejarah lainnya jadi kita memutuskan untuk mengunjungi ini oke disini viewnya bagus banget kalau buat foto, nanti kalian bisa liat fotonya di instagram aku sekarang mau ke Ponde Arts itu kayak tempat-tempat gembok-gembok gitu yang banyak gemboknya itu selamat menikmati